Intro Halo selamat malam Sahabat K-Light, sahabat Belbis Kita semua kembali dalam Belbis malam hari ini Jumat 22 Februari 2019 Dan seperti biasa dalam Belbis Kita akan mendapatkan Inspirasi-inspirasi yang baru Sahabat K-Light dan sahabat Belbis Seperti biasa juga nanti kita akan obrol-obrol Bersama Dr. Meriza Hendry Dari Stravis Management Bandung Yang sudah ada bersama kita Halo selamat malam Pak Men Kabarnya tetap baik ya Dari minggu ke minggu selalu baik Harus ya Sebagai apa Wadah buat kita belajar Yang paling penting itu adalah antusiasmu Semangat kita Belajar Jadi kalau Jumat Malam itu memang waktu kita untuk belajar Untuk belajar ya Ya ini banget Sama-sama baby Sebenarnya Oke Bapak malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah kooperasi ya Betul Dan bagaimana kontribusi kooperasi bisa menaik Telaskan UNKN Betul Kita sudah ada sahabat-sahabat pengurus dari kooperasi BGS Kita akan menggali bagaimana sih kesempatan untuk luang apa yang ditawarkan oleh kita menggambar kooperasi BGS Ya rasanya sudah bisa kita mulai Siap siap Baik sahabat-sahabat Belbis Kita mulai di program Belbis Pembelian yang lain Saya setuju pada satu FM Padahal ini hari Jumat untuk belah Terdori 2019 Kali ini saya ditemani sama-sama saya Teknuli Pak Kapan Teh Alhamdulillah Beliau adalah ketua kooperasi BGS Biasa Jambar Senjata Di samping beliau juga ada Teknuli Pak Kapan Teh Alhamdulillah ya Sehat ya Beliau adalah adun jahara di kooperasi BGS Sahabat-sahabat Salah satu fenomena yang harus kita pahami dalam kooperasi BGS Kita terbatasan Keterbatasan informasi Keterbatasan uang Keterbatasan fasilitas Keterbatasan penjaya Semuanya Banyak terbatasan Keterbatasan banyak Hanya saja kita bisa memulai keterbatasan itu dengan baik Karena kalau tidak tentu bis kita akan tidak bisa berkembang Nah salah satu wadah yang bisa kita dapatkan adalah kooperasi Kooperasi ini beranggupakan anggota-anggota yang memiliki selera yang sama Kepat yang memiliki selera yang sama Nah salah satu kooperasi yang dibentuk Berdasarkan Perkutusunaan 2015 Jawa Barat Adalah kooperasi BGS yang didirikan tahun 2015 Diledarkan 2016 ya Teh boleh sedikit cerita gak Apa sih kooperasi BGS Kooperasi BGS adalah kooperasi wira usaha jabat sejahtera Tadi itu pada tahun 2015 Dan disahkan pada tahun 2016 Kooperasi BGS adalah kooperasi produsen Karena apa? Karena anggotanya adalah para produsen Jadi para pelaku usaha ya? Jadi pelaku usaha kuliner, fashion, craft, salon Jadi siapapun pelaku usaha itu ada di BGS Bisa menjadi anggota BGS Oke, teh aslin berapa wadah kooperasi BGS sekarang? Sekarang di tahun 2018 ini Kita ada jumlah anggotanya ada 379 Oh, udah 379 ya? Udah banyak juga ya? Masa pelaku usaha atau ada gabungan pelaku usaha? Ada juga dari karyawan, dosen, menjadi anggota Itu maksudnya menjadi anggota kooperasi luar biasa Oke, bukan biasa di luar ya? Nah, ini kalau bicara kooperasi Kita bicara anggotanya Kira-kira apa sih manfaat yang ditawarkan oleh kooperasi BGS kepada anggota? Nah, kalau di BGS itu produk membuatnya itu kita bantu pasarkan Oh, oke Kedua, kita membantu pembiayaan Oke Misalnya, anggota butuh mesin produksi Kita bantu, kita belikan mesinnya Oke Atau anggota butuh buat permodalan Oke Buat pembelian bahan baku, kita bantu juga Oke Nah, BGS juga membantu pendidikannya Oke Jadi membuat mindset jadi lebih maju dari anggotanya itu Oke Jadi, cara penjualannya bagaimana? Atau cara membuat operan keuangan bagaimana? Oke Nah, itu kita bantu di BGS juga Oke, artinya sahabat-sahabat bukti ya bahwa kooperasi bisa membantu antik-antik kelasnya Nah, teh, dengar-dengar besok kan RAT nih Iya, kita RAT kita yang tiga Boleh, apa yang besok akan dibahas teh di RAT? Apa? Ada SHU-nya gak sih? Alhamdulillah Alhamdulillah Apa yang mencapakan besoknya? Nah, besok kita tuh RAT kita yang ketiga Kita mau ada SHU nih Jadi, buat anggota WJS Kita tunggu besok hadirannya Besok di sana Kita ikut tuh pestanya Pestanya anggota WJS Anggota kooperasi kalau ini RAT Jadi, kita menunggu teman-teman buat datang Kita meskipanya, ada sih bener-bener ada suatu keputusnya Terus kesetujuan anggota Nah, karena kan kooperasi itu sepengat tanang kota Dan kita kan sepaketin bersama di sana Dan juga akan bagi atau di SHU Oke, sama-sama Keliatan ya Kalau bagi saya, saya sedihkan lain Saya sudah jadi dua Bahwa sebagian untuk kooperasi kita RAT 421 Adalah benefit dari kata-kata milik Kita dibantu, berjajar jaring ya Bantu akses pasar, dibantu akses kebudayaan Tapi yang bener-bener ada profit ada di SHU Nah, sama-sama kalau begitu Semakin jelas gitu bahwa kooperasi Salah suku kooperasi itu bisa menjadi wadah buat kita Eh, kalau sahabat-sahabat pengen menghubungi di mana? Nah, itu bisa di nomor saya Di 082121 593787 Atau bisa di Ibu Astrin Nomor kekuasanya 0822 1414 9157 Oke, sahabat-sahabat Kita mau ucapin selamat ya, bisa berhati-hati ya Doainya, kita bisa sukses ke hati kita Tentunya mau ikut besok? Tentunya, itu dulu bahasan kita Tentu Jam Jadi, kelihatan Tentu Jam bahwa kooperasi itu sebenarnya bisa membantu kita untuk naik kelas Untuk naik kelas ya Itu Tentu Jam Menarik, sahabat Kelit, sahabat Belbis Walaupun singkat dari perbincangan Palmer Bersama Teneri dan T. Astrin dari Kooperasi BCS Banyak hal yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua Yang pasti, simak terus Belbis di Kelit FM Setiap Jumat pukul 19.15 sampai dengan selesai Dan kita akan sebaik kembali di Belbis Jumat mendatang Dan kita akan sebaik kembali di Belbis Jumat Dan kita akan sebaik kembali di Belbis Jumat